Di jalan sampai melayang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Revision TV Halo teman-teman apa kabar Semoga semuanya dalam keadaan saya teman-teman Nah kali ini saya mau sharing ataupun cerita buat teman-teman Jadi ini adalah pengalaman pertama saya teman-teman Keluar negeri dengan sendiri teman-teman Karena sebenarnya sempat disponsori sama tempat pekerjaan teman-teman ya Nah kali ini saya pernah pergi ke 3 negara teman-teman Jadi saya pernah ke Singapura, Thailand dan juga Malaysia teman-teman Jadi ini saya berangkat sekitar tanggal 30 atau 31 tahun 2018 yang lalu teman-teman Atau memang pertepatan dengan hari libur akhir tahun Merayakan mau tahun baru 2019 teman-teman ya Nah jadi ini yang saya mau berbagi mengenai pengalaman saya Itu di negara gajah teman-teman yaitu Thailand teman-teman Jadi buat teman-teman yang punya tujuan wisata maupun berlibur ke Thailand Tidak ada salahnya untuk mendengar cerita saya mengenai pengalaman di Thailand teman-teman ya Jadi sebenarnya ada banyak cerita banyak tempat yang ingin saya bagikan teman-teman Cuma khusus di video ini sesuai dengan judul teman-teman Jadi ini pengalaman pertama saya naik yang namanya tuk-tuk teman-teman Jadi tuk-tuk itu semacam kendaraan wisata ya teman-teman Atau angkot lah yang ada di negara Thailand teman-teman ya Jadi kalau bentuk-bentuknya sendiri teman-teman Ini hampir sama seperti bajai yang kalau ada di Indonesia teman-teman Terutama biasanya bajai itu banyak di Jakarta teman-teman Jadi ini bentuknya seperti bajai Cuma dia lebih panjang dan juga semacam ada kayak keretanya lah teman-teman ya Di belakang untuk ukurannya lebih panjang teman-teman Teman-teman bisa lihat gambar di samping teman-teman ya Jadi ini pengalaman dari tuk-tuk Jadi ini semacam akutan umum lah teman-teman ya Yang ada di negara Thailand teman-teman Jadi ini ceritanya Saya bersama istri teman-teman Kami ke salah satu mall yang cukup besar teman-teman ya Khususnya di Thailand itu Namanya Platinum teman-teman Jadi itu semacam super mall lah bisa dikatakan Jadi buat para pecinta pelancong Ataupun yang suka belanja di Thailand Saya rekomendasi lah ya Buat teman-teman yang mau coba Mampir dan belanja barang-barang di Platinum teman-teman Karena tempatnya memang besar luas semacam ada 2 mall besar digabungkan Kayak gitu teman-teman Nah jadi setelah ada Platinum teman-teman Saya bersama istri saya Kami mau lanjut ke tempat wisata lain ya teman-teman Sebenarnya tempat berbelanja teman-teman ya Jadi namanya tempatnya itu Catucak teman-teman Jadi Catucak ini semacam pasar raksasa Dimana banyak para penjual dan juga para wisatawan itu berkunjung ke tempat pasar itu teman-teman Jadi pasarnya luar biasa luas dan rame teman-teman Khususnya di akhir tahun waktu saya pergi ke Thailand itu teman-teman Jadi kami dari Platinum Kami mau ke Catucak Jadi kami ke sana itu perginya kami pakai go-kart teman-teman ya Atau di luar negeri sana itu pakai grab teman-teman Nah berhubung grabnya susah sekali datang Cepat berapa kali juga di cancel teman-teman Karena jarak juga ya Jadi kami pakai akutan umum yang saya bilang tadi itu tuk-tuk teman-teman Jadi ini pengalaman yang luar biasa Sebenarnya kami tidak ada rencana mau pakai tuk-tuk Cuma saat itu banyak tuk-tuk yang ada di dekat ataupun di depan mall tadi teman-teman Jadi kami pakai tuk-tuk teman-teman Nah jadi kalau untuk komunikasinya seperti apa teman-teman Jadi kami kalau mau pesan berbicara di sana Kita pakai bahasa Inggris teman-teman Jadi beberapa sopir di sana itu ada yang bisa mengerti Ada pun yang tidak Atau kita bisa pakai bahasa isyarat teman-teman Kita selesai saja misalkan Catucak How much seperti itu teman-teman Berapa nanti kita nego berapa Berapa bat untuk biaya pergi ke sana teman-teman Nah untuk cuplikannya teman-teman bisa lihat sendiri Ini saya waktu 2018 Itu masih sedikit lebih kurus dari sekarang teman-teman Untuk cuplikannya silahkan teman-teman lihat Nah teman-teman Jadi itu pengalaman saya Memang videonya sebentar teman-teman Karena gak sempat mau merekam terlalu banyak Bahas mengenai tuk-tuk Cuman saya mau cerita aja sih buat teman-teman Bagaimana pengalaman waktu pertama kali naik tuk-tuk teman-teman Jadi untuk di sana memang jalanannya luas teman-teman Bagus juga untuk Thailand di sana Jadi memang para pengendara sana Mau tuk-tuk taksi mobil Ataupun yang pengguna motor lain Memang di sana mereka ngebut teman-teman ya Memang ngebut Memang jalanannya bagus Dan banyak angin ya Kalau saya ini lumayan Kalau untuk harga saya sendiri Saya lupa teman-teman Nanti bakal saya share aja ya Tulis di kolom deskripsi Jikalau saya sudah ingat teman-teman ya Jadi buat teman-teman Yang saat ini sedang Dilanda COVID-19 teman-teman Jangan berkecil hati Kita tetap berdoa dan juga berusaha Untuk menjaga diri kita dan orang lain Agar COVID ini Wabak ini segera berakhir Dan teman-teman bisa Ikut merasakan bagaimana Menaik tuk-tuk di Thailand Ataupun di negara lain teman-teman Nah mungkin ini aja Buat pengalaman saya Mengenai pengalaman pertama Naik tuk-tuk teman-teman Jadi buat teman-teman Nanti saya bakal share lagi Mengenai pengalaman saya yang lalu Mungkin ke Singapura Thailand maupun Ke Malaysia teman-teman Cuma yang paling berkesan Itu Thailand teman-teman Nah nantikan cerita lainnya teman-teman Oke mungkin ini aja Untuk video kali ini Seperti biasa teman-teman Jangan lupa untuk like Comment dan juga share video ini Dan juga untuk subscribe Karena subscribe gratis teman-teman Dan bisa membantu channel ini Untuk terus berkembang Oke terima kasih banyak Dan akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah mimpi panjang Terakhir Di dunia sepi Hingga pikiran bersamanya Kelihatannya agak kalah Tapi kepaksa ya Tiada kabarnya Terima kasih telah menonton